Intro Selamat berjumpa kembali dalam video kuliah ekologi. Dalam kuliah kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai topik ekologi populasi. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai sejarah hidup atau life history dari organisme serta strateginya, kurva kesintasan atau kelangsung hidupan, tabel hidup, dan perannya dalam studi ekologi populasi. Dalam kuliah ekologi populasi sebelumnya, kita membahas mengenai pertumbuhan populasi dan modelnya yang dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan populasi di masa depan untuk populasi dengan distribusi umur yang kompleks. Dalam kuliah kali ini, kita akan mendalami informasi mengenai kelangsungan hidup atau istilahnya kesintasan yang spesifik untuk berbagai kelas usia dan pola fertilitas dalam populasi. Dalam hal ini, kita perlu memahami kategori usia apa yang paling penting untuk kelangsungan hidup populasi di masa depan. Informasi ini penting untuk tersedia dalam upaya konservasi, karena dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan pengelolaan jaga panjang suatu populasi. Sejarah hidup suatu spesies adalah pola peristiwa kelangsung hidupan dan reproduksi yang khas dari suatu spesies, yaitu tahapan pertumbuhan, reproduksi, dan dispersal yang dialami selama hidupnya dari lahir hingga mati. Jadi pada dasarnya, sejarah hidup adalah rincian siklus hidup spesies. Secara bersama-sama, pola-pola spesifik perkembangan, pertumbuhan, pematangan, reproduksi, kesintasan, dan masa hidup akan menentukan siklus hidup organisme, dan dengan demikian juga sejarah hidupnya. Karena karakteristik sejarah hidup menentukan kemampuan sintas dan reproduksi organisme, maka kedua faktor ini menjadi komponen utama fitness atau kemampuan mempertahankan eksistensi spesies dalam jangka panjang. Sejarah hidup ini merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi abiotik, ketersediaan pakan, adanya predator, kompetisi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Contoh sejarah hidup dapat dilihat dari gambar di sini, bagaimana kupu-kupu bermetamorfosis dari telur, larva, pupa, atau krisalis hingga menjadi individu kupu dewasa. Pada manusia, bisa dari kita dilahirkan, tumbuh dewasa, punya anak setiap 2 tahun mulai umur 30 tahun, total 3 anak, merawat dan membesarkan anak-anak tersebut misalnya hingga umur 60 tahun, hidup 30 tahun lagi, kemudian meninggal. Contoh lain misalnya pada tomat, dimulai dari biji, dorman satu setengah tahun, berkecambah dan tumbuh selama 3 bulan, berbunga dan berbuah, menghasilkan seribu biji, lalu mati. Nah, semuanya ini, proses-proses inilah yang disebut sebagai sejarah hidup. Untuk menjelaskan keragaman sejarah hidup yang luar biasa di antara spesies, kita harus memahami bagaimana evolusi membentuk organisme untuk mengoptimalkan keberhasilan reproduksinya. Seleksi alam menyukai sifat-sifat yang mendorong produksi keturunan yang pada gilirannya nanti kuat untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dan nutrisi untuk tumbuh, memelihara tubuh dan berkembang biak. Di alam, sumber daya ini terbatas ketersediaannya dan sering terjadi persaingan untuk mengaksesnya. Dengan demikian, setiap organisme akan memiliki sumber daya terbatas untuk dibagi-bagi untuk berbagai aktivitas mereka. Sebagai akibatnya, tidak ada organisme yang dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah tak terbatas dan memberikan perawatan kepada keturunannya atau parental care yang ekstensif karena keterbatasan sumber daya untuk diinvestasikan pada keturunannya dan kelangsungan hidupnya sendiri. Organisme dengan sifat bawaan berupa kemampuan mendistribusikan sumber dayanya dengan cara yang lebih efektif akan cenderung meninggalkan lebih banyak keturunan daripada organisme yang tidak memiliki sifat ini, sehingga menyebabkan sifat tersebut meningkat frekuensinya dalam populasi dari generasi ke generasi melalui seleksi alam. Dalam jangka waktu yang lama, proses ini menghasilkan apa yang disebut sebagai strategi sejarah hidup atau Life History Strategies, yaitu strategi yang paling efektif dan efisien untuk mendukung fitness organisme. Dalam kuliah ini, kita akan membahas topik utama yang berkaitan dengan sejarah hidup organisme, yaitu strategi sejarah hidup, karakteristik sejarah hidup, dan tabel hidup serta kurva kesintasan. Pertama-tama, kita membahas terlebih dahulu strategi sejarah hidup organisme. Pola sejarah hidup berkembang melalui seleksi alam, dan mereka mewakili optimalisasi kompromi atau trade-off antara pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi. Karena seperti yang tadi kita sudah bahas, sumber daya dan tenaga organisme itu terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus ada trade-off atau pengorbanan dalam pencapaian tujuannya, dan harus ada prioritisasi dalam penggunaannya. Mana yang lebih penting dan menguntungkan bagi fitness suatu organisme akan mendapatkan prioritas. Sebagai akibatnya, strategi sejarah hidup yang dihasilkan, kapan harus berproduksi, berapa banyak keturunan yang akan diproduksi pada suatu waktu, dan berapa banyak energi dan sumber daya yang harus dicurahkan untuk setiap keturunan, itu sangat bervariasi antara spesies. Salah satu bentuk trade-off misalnya adalah trade-off antara jumlah keturunan yang dihasilkan dan jumlah energi, baik sumber daya fisik maupun pengasuhan orang tua yang diberikan ke setiap keturunan. Contoh lainnya adalah waktu pertama kali berproduksi, apakah awal atau pada usia muda, atau dengan penundaan pada usia yang lebih lanjut. Nanti bentuk-bentuk kompromi atau trade-off ini akan kita bahas lebih lanjut dalam kuliah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi strategi sejarah hidup. Yang menjadi pertimbangan terpenting adalah stabilitas lingkungan suatu spesies, tingkat kematian dan kemungkinan yang menyertai berbagai peluang berproduksi, dan kemungkinan bahwa suatu populasi dapat mencapai dan bertahan pada daya dukung lingkungannya. Secara umum, terdapat tiga dasar strategi utama dalam sejarah hidup organisme, yaitu survivorship atau kesintasan, maturitas, dan keluaran reproduktif atau reproductive output. Kita akan bicarakan satu persatu dasar strategi ini, dan kita mulai dengan survivorship atau kesintasan. Probabilitas kematian spesies berbeda-beda dalam tiap fase hidup mereka. Perbedaan ini ditentukan oleh tingkat kematian dan tingkat harapan hidup dalam tiap fase umur. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah hidup akan berguna untuk membantu memprediksi tingkat kesintasan suatu populasi spesies. Kesintasan ini biasa ditampilkan dalam bentuk life table, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam kuliah kali ini. Life table atau tabel hidup atau tabel kehidupan, adalah catatan kelangsung hidupan atau kematian, dan tingkat reproduksi dalam suatu populasi dibagi berdasarkan usia, ukuran, atau tahap perkembangan. Misalnya dalam tahap telur, tukik, remaja, dewasa. Itu juga merupakan salah satu cara pembagian tabel kehidupan. Penyusunan tabel hidup ini merupakan metode yang paling andal untuk menentukan kematian dan fekunditas spesifik usia untuk populasi yang tumbuh secara kontinu dengan mengikuti kesintasan suatu kohort. Nah, kohort adalah sekelompok individu dari spesies yang sama dalam populasi yang sama yang lahir pada waktu yang sama. Jadi misalnya, untuk ilustrasinya, satu kelas, satu angkatan itu disebut sebagai satu kohort apabila tahun masuknya itu dianggap sebagai tahun kelahiran. Jadi, kelas angkatan 2018 misalnya, itu adalah satu kohort. Gambar dalam slide ini mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan kohort. Dalam gambar ini, individu direpresentasikan sebagai garis dengan huruf A hingga J. Jadi ada 10 individu di sini yang masing-masing lahir pada waktu yang berbeda. Jika dibagi berdasarkan kapan mereka lahir pada TX yang mana, di mana setiap TX adalah satu kohort, maka dalam grafik ini dapat diidentifikasi tiga kohort, yaitu A, B, dan C sebagai anggota kohort yang pertama lahir sebelum T0, D, E, F, dan G sebagai anggota kohort kedua lahir pada T0, dan H, I, J sebagai kohort yang ketiga lahir pada T1. Panjang garis menunjukkan lama hidup mereka. Di T mana garis tersebut berhenti, di sanalah individu tersebut meninggal. Contohnya, B mati pada T0, E mati pada T1, I pada T2, dan seterusnya. Individu-individu pada TX tertentu menunjukkan populasi spesies tersebut pada suatu waktu. Misalnya di sini T1, populasinya terdiri dari A, C, E, dan H. Kesintasan dihitung dari perubahan relatif jumlah individu dari satu kohort dalam dua sensus yang berturutan. Data dikumpulkan pada saat setiap individu dalam suatu populasi meninggal. Nah, informasi ini nantinya akan berguna dalam memahami pola dan penyebab kematian, memprediksi pertumbuhan atau penurunan populasi di masa depan, dan dalam mengelola populasi. Sebelum kita masuk ke pembuatan tabel hidup, kita lihat dulu jenis-jenis tabel hidup yang ada. Secara umum, tabel hidup dibedakan menjadi dua, yaitu tabel dinamis atau disebut sebagai tabel hidup kohort, dan tabel hidup statis atau yang bersifat spesifik waktu atau spesifik umur. Tabel hidup dinamis mengikuti kelangsungan hidup dan reproduksi semua anggota kohort dari lahir hingga mati. Kohort seringkali ditentukan dalam interval tahun, tetapi interval waktu yang lain seperti hari atau minggu atau bulan juga dapat digunakan. Dalam tabel statis, yang dicatat adalah jumlah individu populasi yang hidup dalam setiap kelas usia dan hasil reproduksinya. Oleh karena itu, sifatnya lebih rumit atau lebih kompleks. Tabel ini disusun dalam satu periode sampel dengan asumsi angka kelahiran dan kematian konstan pada masing-masing sampel kohort sesuai dengan proporsi populasi yang sebenarnya. Dalam penyusunan tabel dinamis atau tabel hidup kohort, diperlukan sejumlah data, yaitu jadwal atau skedul kesintasan dan jadwal fekunditas. Dalam skedul kesintasan, dicatat berapa banyak individu yang lahir dalam satu tahun, misalnya pada tahun 2000, dan berapa banyak yang pertahan hingga awal 2001, 2002, 2003, dan seterusnya hingga semua anggota kohort tersebut mati. Jadwal fekunditas adalah jumlah keturunan yang lahir dari individu betina pada setiap kelas umur. Karena jadwal fekunditas ini mencakup jumlah keturunan yang lahir dari betina pada setiap kelas umur, sebagian besar tabel hidup hanya berurusan dengan individu betina dan keturunan betina mereka. Di sini dapat kita lihat contoh tabel hidup kohort atau tabel hidup dinamis. Tabel ini merupakan tabel hidup kleom viscosa, yaitu suatu herba musiman. Kita lihat di sini parameter-parameter populasi yang digunakan untuk mendeskripsikan kleom viscosa ini yang nantinya akan kita bahas secara perhitungannya. Di sini juga dapat kita lihat bahwa tabel ini dibuat untuk memonitor kematian anggota kohort setiap minggunya dan anggota mempunyai umur atau dilahirkan pada waktu yang sama. Tabel hidup dinamis merupakan metode monitoring kesintasan populasi yang ekstensif sehingga sangat informatif. Namun bagi banyak organisme, terutama yang memiliki masa hidup panjang, sulit untuk mengikuti semua anggota kelompok sepanjang hidup mereka. Dalam kasus seperti ini, jumlah individu dari setiap usia yang hidup pada waktu tertentu dihitung sebagai gantinya seolah-olah mereka adalah jumlah yang sintas dalam suatu kohort dengan asumsi bahwa fertilitas dan kesintasan berdasarkan usia nilainya konstan sejak anggota tertua dari populasi tersebut lahir, meskipun tentunya kenyataannya tidaklah konstan. Metode pencatatan seperti ini disebut sebagai tabel hidup statis dan contohnya dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Tabel dalam slide ini merupakan contoh klasik tabel statis atas spesies domba gunung dal atau ofis dali. Populasi dibagi ke dalam interval usia seperti yang terlihat di kolom paling kiri. Biasanya dalam perhitungan tabel hidup semacam ini, angka awal yang digunakan sebagai standar adalah seribu dari kesintasan spesifik waktu pada kohort teoritis berukuran seribu individu. Angka kematian per seribu individu dihitung dengan membagi jumlah individu yang meninggal selama interval usia dengan jumlah individu yang bertahan hidup pada awal interval dikalikan dengan seribu. Rumus perhitungan penyintasan tiap kelas umur dapat dilihat pada baris kedua. Dari tabel ini diperoleh informasi misalnya bahwa populasi domba gunung tersebut sensitif terhadap kematian pada umur pasca kelahiran hingga 1 tahun dan antara 8 hingga 12 tahun dan laju kematiannya meningkat drastis pada kisaran umur tersebut. Selanjutnya kita akan melihat contoh tahap-tahap penyusunan tabel hidup. Data yang digunakan adalah data populasi tupai kelabu Syrus Karolinensis. Data dimulai dari X yaitu umur atau unit waktu. Di sini yang dibuat adalah tabel statis berdasarkan kisaran umur. NX dicatat sesuai data yaitu cacah individu populasi dalam kisaran umur masing-masing. Dari NX dapat kita hitung LX yaitu probabilitas untuk survive dari lahir hingga umur tertentu. Dalam hal ini dihitung dari NX pada kelas umur X plus 1 X plus 2 dan seterusnya dibagi NX pada kelas umur termuda. Di sini bisa kita lihat LX untuk kelas 1 hingga 2 adalah 159 dibagi 530 sama dengan 0,3 sementara untuk kelas 2 sampai 3 adalah 80 dibagi 530 atau 0,15 dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat menghitung DX yaitu kematian spesifik umur atau cacah individu yang mati setiap interval waktu. DX diperoleh dari nilai X dikurangi nilai NX plus 1 kemudian NX plus 1 dikurangi NX plus 2 dan seterusnya. Di sini DX untuk kelas 0 hingga 1 adalah 530 dikurangi 159 yaitu 371 sementara DX untuk kelas 1 sampai 2 adalah 159 dikurangi 80 yaitu 79 dan seterusnya. Dari sini kita dapat menghitung QX yaitu estimasi laju kematian spesifik umur yang dihitung dari DX dibagi NX Di sini QX kelas 0 sampai 1 adalah 371 dibagi 530 yaitu 0,7 sementara kelas 2 hingga 3 adalah 79 dibagi 159 yaitu 0,5 dan seterusnya. Dari data ini terlihat bahwa tupai kelabu mempunyai mortalitas yang kurang lebih merata di semua kelas umur dengan kecenderungan tinggi di awal dan akhir kelas umurnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak adaptasi untuk menerapkan tabel hidup pada berbagai jenis organisme. Untuk dapat menyusun tabel hidup yang diperlukan adalah data jadwal kesintasan dan jadwal fekunditas. Artinya jadwal di sini adalah pemetaan terjadinya proses-proses dalam siklus organisme. Tabel hidup ini juga akhirnya kebanyakan hanya berurusan dengan betina dan keturunan mereka yang betina karena lebih mudah dilacak dan karena betina sebagai penghasil keturunan langsung. Tabel hidup pada populasi tumbuhan lebih sulit untuk diterapkan karena laju pertumbuhan, reproduksi, ukuran, dan mortalitas tumbuhan tidak secara langsung berhubungan dengan umur tumbuhan, sangat bervariasi dan sangat bergantung pada lingkungan setempat. Sebagai solusinya, pada tumbuhan, fase kehidupan digunakan sebagai pengganti kelas usia, misalnya berkaitan dengan jadwal pembungaan, penghasilan biji, dan seterusnya. Lalu, apa gunanya tabel hidup? Pembentukan tabel hidup membantu ketersediaan data untuk pembuatan kurva mortalitas dan kesintasan. Kembali ke kasus tupai kelabu dari tabel hidup tupai kelabu dapat digambarkan kurva kesintasan seperti pada gambar yang di sebelah atas dan kurva laju kematian pada gambar yang di sebelah bawah. Kurva ini akan mempermudah identifikasi proses dan tren yang terjadi dalam populasi organisme tersebut. Untuk dapat survive atau sintas ada dua hal yang menjadi kunci keberhasilan populasi organisme. Yang pertama adalah mortalitas yaitu jumlah individu yang mati dalam interval tertentu dibagi rata ukuran populasi pada interval tersebut seperti yang tadi kita bahas dalam pembuatan tabel hidup. Pola mortalitas merujuk pada kemungkinan berbagai kelompok umur untuk bertahan hidup. Nah yang kedua adalah tingkat harapan hidup atau life expectancy yaitu rata jumlah tahun harapan hidup di masa depan oleh anggota populasi pada umur tertentu. Ini juga dapat diekstrak informasinya dari tabel hidup organisme. Seiring berjalannya waktu populasi mengalami perubahan dalam satu kohort semakin sedikit jumlah individunya karena kematian. Jadi semakin sedikit individu yang hadir setiap tahun. Dengan life table tadi dapat disusun sebuah diagram yang disebut sebagai kurva kesintasan yang merupakan grafik jumlah individu yang bertahan hidup pada setiap interval usia yang diplotkan terhadap waktu. Ahli ekologi menggunakan kurva kesintasan atau survivorship curse untuk memvisualisasikan bagaimana jumlah individu dalam suatu populasi menurun seiring waktu. Kurva ini dapat digunakan untuk membandingkan generasi, populasi atau bahkan spesies yang berbeda. Karena kesintasan bisa sangat berbeda di lingkungan yang berbeda, ukuran ini biasanya tidak dianggap sebagai milik suatu spesies secara umum, tetapi spesifik untuk populasi suatu spesies pada lingkungan tertentu. Selain dipengaruhi oleh strategi sejarah hidup umum suatu spesies, bentuk kurva juga dapat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Secara umum, bentuk kurva kesintasan ini dapat dibedakan menjadi tiga yang masing-masing merepresentasikan strategi kesintasan spesies. Individu yang termasuk dalam tipe 1 menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi sepanjang siklus hidup mereka. Populasi dengan penyintas tipe 2 memiliki proporsi yang konstan dari individu yang meninggal dari waktu ke waktu. Populasi dengan tipe 3 memiliki kematian yang sangat tinggi pada usia muda. Namun di dunia nyata, sebagian besar populasi organisme menunjukkan kombinasi dari ketiga tipe ini. Misalnya, kelangsungan hidup remaja untuk beberapa spesies adalah tipe 3. Tetapi kemudian diikuti oleh tipe 2 untuk yang dewasa. Manusia dan kebanyakan primata menunjukkan kurva kesintasan tipe 1 karena presentase keturunan yang bertahan hidup pada tahun-tahun awal dan pertengahan yang tinggi. Kematian terutama terjadi pada individu yang tua. Jenis spesies ini biasanya memiliki keturunan dalam jumlah kecil pada satu waktu reproduksi. dan mereka memberikan perawatan yang tinggi kepada keturunan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Burung dan tumbuhan herba musiman adalah contoh organisme dengan kurva tipe 2 karena probabilitas kematian mereka sama untuk semua kelas umur. keturunan keturunan dihasilkan per reproduksi relatif sedikit dan memberikan perawatan parental yang relatif tinggi pula. Pohon, invertebrata laut, dan sebagian besar ikan menunjukkan kurva kelangsung hidupan tipe 3 karena sangat sedikit dari organisme ini yang dapat bertahan hidup di usia muda. namun mereka yang berhasil mencapai usia tua lebih cenderung bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Organisme dalam kategori ini biasanya memiliki keturunan yang sangat banyak per reproduksi tetapi hanya sedikit pengasuhan yang diberikan untuk menjaga mereka. Sebagai akibatnya keturunan ini tidak terlindungi dan rentan terhadap predasi dan ancaman lingkungan lainnya. Tetapi dengan jumlah mereka yang sangat banyak diharapkan pada akhirnya akan cukup banyak individu yang tersisa untuk menjamin keberlanjutan spesies tersebut dalam jangka panjang. Kita kini beralih ke komponen kesintasan yang kedua yaitu kematangan atau maturitas. Secara umum spesies mempunyai dua strategi dalam kematangan untuk bereproduksi. Ada organisme yang matang cepat atau bersifat precoccius sehingga reproduksi pertama kalinya terjadi secara dini. Di sisi lain ada organisme yang kematangannya lambat atau tertunda disebut sebagai strategi delayed dimana reproduksi pertama kali terjadi jangka lama setelah organisme lahir. Kedua pilihan ini mempunyai trade-off atau kompromi bagi masing-masing organismenya. Organisme yang bereproduksi lebih awal memiliki resiko lebih kecil untuk tidak meninggalkan keturunan sama sekali tetapi ini mungkin mengorbankan pertumbuhan atau kesehatan mereka. Organisme yang bereproduksi pada usia yang lebih tua seringkali memiliki fekunditas yang lebih besar dan lebih mampu memberikan perawatan tetapi memiliki resiko lebih besar untuk tidak bertahan hingga usia reproduksi. Jadi reproduksi dini menurunkan kemungkinan kematian tanpa keturunan tetapi reproduksi terlambat atau delayed memungkinkan organisme memiliki keturunan yang lebih banyak lebih sehat atau memungkinkan untuk memberikan perawatan yang lebih baik. Secara umum usia reproduksi pertama dikaitkan dengan umur suatu spesies. Semakin cepat reproduksi pertama terjadi semakin pendek pula umur spesies tersebut dan sebaliknya. kita nanti akan melihat kaitan maturitas ini dengan strategi kesintasan spesies secara umum. Selanjutnya kita akan membahas komponen ketiga dari kesintasan komponen yang paling kompleks yaitu reproductive output atau keluaran reproduktif. Terdapat tiga komponen dalam keluaran reproduktif yaitu paritas fekunditas dan parental investment atau investasi parental. Paritas adalah jumlah episode reproduksi seumur hidup jadi berapa kali dalam seumur hidupnya suatu spesies menghasilkan keturunan. Terdapat dua strategi paritas yaitu semel paritas versus itero paritas yang nanti akan kita bahas lebih rinci lagi dalam slide-slide berikutnya. fekunditas adalah jumlah keturunan per episode reproduksi jadi berapa anak atau telur yang dihasilkan tiap reproduksi. Investasi parental adalah energi yang dialokasikan untuk menjamin kesintasan keturunannya. Disebut investasi seolah-olah ada pamrihnya karena memang ada pamrihnya yaitu keberlanjutan eksistensi spesies tersebut dalam jangka panjang yang merupakan tujuan evolusioner dari spesies. Investasi ini terwujud dalam bentuk ukuran keturunan dan parental care yaitu perawatan atau pengasuhan keturunan. Paritas yaitu berapa kali suatu organisme beriproduksi dalam hidupnya terdiri dari dua strategi yang pertama adalah semelparitas beriproduksi hanya sekali dan spesiesnya disebut bersifat semelparus yang kedua adalah iteroparitas beriproduksi beberapa kali selama hidupnya dan spesiesnya disebut bersifat iteroparus spesies yang bersifat semelparus anggotanya beriproduksi hanya sekali selama hidupnya dan kemudian mati spesies dengan pola ini menghabiskan sebagian besar budget sumber daya mereka dalam satu peristiwa reproduksi mengorbankan kesehatan mereka hingga tidak dapat bertahan hidup biasanya spesies golongan semelparus ini berukuran kecil berumur pendek dan hidup di habitat yang sering mengalami usikan dampak lingkungan terhadap organisme golongan ini bisa sangat parah contoh spesies semelparus ada dalam gambar-gambar dalam slide ini mayflies misalnya dari ordo efemeroptera hidup hanya 24 jam salmon pasifik bermigrasi untuk bertelur kemudian mati tumbuhan semusim seperti jagung padi sayuran semuanya hanya berproduksi sekali dan untuk mendapatkan panenan lagi mereka harus ditanam ulang dalam spesies golongan iteroparus anggotanya bereproduksi berulang kali selama hidup mereka spesies iteroparus tidak menggunakan semua sumber dayanya ke dalam satu peristiwa reproduksi karena ada manfaat fitness yaitu peluang untuk memiliki lebih banyak keturunan dalam jangka waktu hidupnya dengan bereproduksi berkali-kali beberapa hewan hanya dapat kawin sekali dalam setahun tetapi dapat bertahan hidup melalui beberapa musim kawin sementara primata termasuk manusia dapat kawin dan bereproduksi kapan saja selama masa umur reproduktif yang perlu diperhatikan adalah dengan sistem reproduksi berulang ini artinya kesuksesan organisme bersandar pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan pemakaian energi untuk reproduksi dengan energi untuk aktivitas lainnya seperti tumbuh perawatan diri melindungi diri dari musuh atau predator atau mempertahankan teritori contoh-contoh organisme yang bersifat etroparus bisa dilihat dalam gambar dalam slide ini terdapat dua faktor yang memengaruhi evolusi semeparitas versus etroparitas apa yang menyebabkan suatu spesies berevolusi menggunakan salah satu strategi tersebut yaitu probabilitas penyintasan keturunan dan probabilitas individu dewasa yang sintas untuk berproduksi kembali kedua probabilitas tersebut rendah di lingkungan yang keras atau tidak stabil jadi semeparitas akan lebih disukai sebagai strategi di jenis lingkungan ini karena sifat lingkungan yang sulit diprediksi dan ketersediaan sumber daya yang tidak merata sepanjang waktu sementara itu etroparitas akan lebih menguntungkan di lingkungan yang stabil dengan sumber daya yang melimpah setelah kita membicarakan survivorship atau kesintasan organisme dan faktor-faktor yang berperan dalam sejarah hidup organisme kini kita beralih pada gabungan berbagai karakteristik yang tadi kita bicarakan yang digunakan oleh organisme untuk dapat pertahan hidup yaitu strategi sejarah hidup berdasarkan ketiga komponen strategi sejarah hidup yang tadi kita sudah bahas terdapat dua jenis strategi sejarah hidup pada masing-masing ujung spektrum yang disebut sebagai strategi terseleksi R dan strategi terseleksi K nama ini berasal dari istilah dalam pertumbuhan populasi yang sudah kita bahas dalam kuliah terdahulu yaitu R dari laju pertumbuhan populasi dan K dari daya dukung lingkungan dengan demikian organisme dibedakan menjadi dua yaitu golongan spesies terseleksi R yaitu spesies yang berstrategi oportunistik dan golongan spesies terseleksi K yang berstrategi kesetipangan atau ekwilibrial masing-masing strategi tadi memberikan karakteristik yang unik pada golongan spesies yang menjalankan masing-masing strategi kita dapat melihat perbandingan karakteristik tersebut dalam tabel di sini ini merupakan ringkasan dari berbagai komponen strategi yang tadi kita sudah bahas kita dapat melihat dalam tabel ini bahwa spesies yang berstrategi R dicirikan dengan ukuran kecil alokasi energi yang besar untuk satu event reproduksi dini yang menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak maturitas yang cepat umur yang pendek pengasuhan keturunan yang singkat dan hidup dalam habitat yang tidak stabil selalu berubah yang sebagai akibatnya mayoritas kematiannya dipicu oleh faktor density independent dan ukuran populasinya selalu fluktuatif tidak dapat mencapai K sebaliknya spesies berstrategi K mempunyai karakteristik ukuran yang relatif besar memberikan alokasi tenaga yang besar untuk tumbuh dan perawatan keturunan yang jumlahnya sedikit per reproduksi dan sifatnya tertunda maturitasnya lama tetapi berumur panjang menyediakan parental care yang lama dan hidup di habitat yang stabil dan konstan ketersediaan sumber dayanya sehingga faktor terbesar pemicu kematiannya adalah faktor density dependent dan dengan demikian ukuran populasinya akan konstan mengikuti daya dukung lingkungannya jadi secara umum dapat kita ringkas bahwa spesies spesies terseleksi R adalah golongan semelparus dengan strategi menekankan pada produktivitas sedangkan spesies terseleksi K adalah golongan iteroparus dengan strategi yang menekankan pada efisiensi masih berkaitan dengan strategi terseleksi R dan K tadi pertumbuhan populasi spesies dengan masing-masing strategi mempunyai karakteristik khas dalam hubungannya dengan habitat yang mereka tempati ilustrasinya dapat dilihat dalam grafik di sini kita sudah familiar dengan grafik pertumbuhan populasi logistik dan eksponensial yang kita bahas dalam kuliah terdahulu kita dapat melihat di sini bahwa spesies dengan strategi terseleksika mempunyai karakteristik pertumbuhan populasi logistik dengan kurva berbentuk sigmoid yang melandai pada garis di mana K berada lingkungan yang stabil memungkinkan populasi mendekati nilai K karena faktor mortalitas yang berperan adalah yang bersifat density dependent seperti penyakit kompetisi dan faktor biotik lainnya yang dipicu oleh crowding atau ledakan populasi sebaliknya spesies terseleksi R hidup di habitat yang tidak stabil di lingkungan yang tidak stabil kemungkinan besar populasi tidak akan pernah mengalami pertumbuhan hingga ke titik di mana faktor-faktor density dependent terpijuk yaitu kondisi overpopulasi pada titik mendekati nilai K dapat kita lihat dalam gambar ini bahwa ukuran populasi spesies strategi R masih berada pada nilai rendah relatif terhadap daya dukung lingkungan dan dengan demikian tumbuh secara eksponensial sesuai dengan nilai R atau laju reproduksinya sehingga disebut sebagai berstrategi terseleksi R namun di tengah jalan populasinya crash atau anjlog hal ini karena ketidakstabilan lingkungan menurunkan ukuran populasi melalui terjadinya kematian masal jauh sebelum mencapai nilai K dan siklus ini berulang terus-menerus menjadi ciri khas spesies berstrategi R namun sebagaimana berbagai macam kasus lainnya dalam ekologi tidak ada yang hitam putih di alam selalu ada gradien diantaranya sama dengan strategi terseleksi R dan K di dunia nyata strategi ini tidak hanya spesifik kaku sifatnya R atau K tetapi ada gradiennya yang dalam hal ini disebut sebagai R K kontinum dalam strategi reproduksi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar ini di sini kita dapat melihat sejumlah taksa sebagai contoh kontinu dalam strategi R K ini dari tiram yang merupakan spesies strategi R sesungguhnya hingga primata besar yang merupakan contoh strategi K sesungguhnya spesies 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 ikan amphibie mamal kecil dan menengah strateginya sesungguhnya terletak di antara dua ujung spektrum tadi dapat kita lihat di sini sebagai contoh tiram atau oyster dapat menghasilkan 500 juta telur yang telah dibuai per tahunnya mereka menginvestasikan energi untuk menghasilkan banyak keturunan tetapi tidak memberikan pengasuhan orang tua akibatnya hanya sebagian kecil yang bertahan hidup spesies seperti simpansi dan gorila hanya melahirkan kira-kira satu kali setiap lima tahun namun mereka menginvestasikan waktu dan energi yang signifikan untuk memastikan kelangsungan hidup keturunannya hal ini juga berlaku untuk tumbuhan pohon oak misalnya oak menghasilkan banyak keturunan yang tidak mengalami pengasuhan namun dianggap sebagai spesies yang terseleksi k berdasarkan umurnya yang panjang dan maturitas yang lama jadi ada hal-hal yang sifatnya transisional dalam strategi reproduksi ini tidak semuanya jelas masuk ke kriteria r atau k sebagaimana yang telah kita bahas pemilihan strategi kesintasan organisme selalu melibatkan kompromi atau trade-off trade-off adalah keseimbangan yang dicapai antara dua hal atau tujuan yang diinginkan dimana keduanya tidak kompatibel jadi dalam strategi sejarah hidup hal ini merupakan kompromi untuk memaksimalkan fitness kini kita akan membicarakan sejumlah trade-off dalam strategi reproduksi organisme di dunia nyata strategi sejarah hidup merupakan hasil kompromi dalam alokasi energi jadi organisme harus selalu membuat perencanaan dan pertimbangan pemanfaatan energi yang mereka miliki untuk memaksimalkan fitness mereka beberapa contoh kompromi yang harus dilakukan adalah kompromi antara energi yang digunakan untuk reproduksi versus survival di masa depan energi untuk reproduksi versus pertumbuhan di masa depan dan energi untuk reproduksi saat ini versus reproduksi di masa depan kita akan melihat beberapa contoh bentuk kompromi ini dalam hal ukuran keturunan beberapa tumbuhan menghasilkan biji kecil tetapi banyak jumlahnya untuk memastikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka akan tumbuh dan akhirnya berkembang biak untuk menjaga eksistensi spesiesnya di masa depan contohnya yang paling sering kita temukan adalah dandelion yang dispersalnya dibantu angin tumbuhan lainnya seperti kelapa menghasilkan keturunan yang relatif sedikit tetapi berukuran besar untuk simpanan energi yang akan membantu kesuksesan pertumbuhan semainya secara umum korelasi antara jumlah dan ukuran keturunan berbanding terbalik sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di slide ini semakin besar ukuran keturunannya semakin sedikit cacah yang dihasilkan dan sebaliknya contoh lain kompromi dalam strategi sejarah hidup dapat dilihat dalam kasus rusamerah atau redier pada gambar sebelah kiri rusamerah melakukan kompromi antara reproduksi dan kesintasan atau mortalitas dimana individu betina yang non-reproduktif tingkat kematiannya lebih rendah daripada betina yang berproduksi pada umur berapapun karena penggunaan energi yang lebih tinggi pada individu yang berproduksi sementara itu pada kasus yang lain yaitu burung kestrel pada gambar sebelah kanan kompromi yang dilakukan adalah antara pengasuhan keturunan dengan kesintasan induk jantan dan betina dari manipulasi jumlah keturunan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa tingkat kesintasan induk baik jantan maupun betina meningkat dengan dikuranginya jumlah keturunan kestrel dengan kesintasan induk jantan lebih baik daripada yang betina hal ini disebabkan dengan jumlah keturunan yang banyak aktivitas induk untuk berburu makanan meningkat penurunan berat badan terjadi pada induk betina dan penurunan laju pertumbuhan dan peningkatan kematian anakan terjadi contoh lainnya adalah kompromi fekunditas dan umur kelelawar coklat besar kelelawar ini mempunyai lifespan atau umur yang panjang hingga 14 tahun namun dengan fekunditas relatif rendah antara 1 hingga 2 anakan dibanding mamal kecil lain yang seukuran jadi disini komprominya adalah alokasi energi yang tinggi untuk bertahan hidup lama dengan mengurangi energi untuk menghasilkan keturunan sebagai penutup kita perlu memperhatikan satu faktor yang mempengaruhi dinamika populasi namun sulit untuk diukur dan diprediksi faktor tersebut adalah stokastisitas atau kerandoman dalam sistem stokastisitas populasi adalah variasi dalam populasi akibat efek acak dalam satu musim atau periode waktu peristiwa stokastik adalah peristiwa yang acak namun masih dalam sistem probabilitas sebaliknya suatu peristiwa disebut acak jika probabilitas kejadiannya tidak diketahui terdapat dua sumber stokastisitas yaitu demografi dan lingkungan stokastisitas demografis merupakan fluktuasi acak ukuran populasi yang terjadi karena kematian dan kelahiran setiap individu merupakan peristiwa yang diskret dan probabilistik jadi stokastisitas demografis ini sesuai dengan namanya dipengaruhi oleh struktur demografis populasi yang berkaitan dengan variasi kematian dan kelahiran stokastisitas lingkungan pada sisi lain adalah efek fluktuasi lingkungan yang acak pada pertumbuhan populasi atau pada demografi populasi tadi contoh stokastisitas ini adalah berbagai macam peristiwa bencana alam atau aktivitas manusia yang mempengaruhi pola distribusi spasial organisme seperti kekeringan banjir letusan gunung berapi dan konversi lahan jadi demikianlah kuliah mengenai sejarah hidup organisme dan strategi kesintasannya mengingat materi kuliah ini merupakan ringkasan dan penyederhanaan dari cakupan topik yang sesungguhnya maka akan lebih baik apabila pengetahuan dari kuliah ini dilengkapi dengan pemahaman yang lebih baik dari referensi lainnya beberapa referensi yang tercantum dalam materi kuliah ini dapat digunakan untuk memperjelas pemahaman mengenai topik sejarah hidup organisme saya tutup video kuliah kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya selamat menikmati selamat menikmati